Hai sahabat Nova, saya Dona Agnesia, saya Dona Agnesia, kita akan ngobrol seru seputar keluarga dan juga anak-anak. Ikutin ya. Mungkin justru, ya capeknya beda sih ya waktu mereka masih kecil, bayi, Leo mungkin omor 3, Dego, oh no, Leo 4, Dego 2, Sabrina baru lahir gitu kan. Pas mereka balita mungkin capeknya capek fisik gitu, kalo sekarang capek pikiran gitu, capek hati gitu ya. Tapi, apa dulu mungkin waktu mereka masih kecil, kita masih banyak support system lah yang bantuin gitu, termasuk masih ada mama aku bantu untuk ngurus anak-anak, jadi aku juga masih bisa kerja dan segala macem. Karena sekarang justru aku lebih banyak, Darius lebih banyak terlibat gitu, untuk dalam hal taking care anak-anak gitu, khususnya untuk masalah komunikasi, karena mereka Darius semakin besar gitu ya. Dan kita selalu apa ya, menikmati setiap prosesnya, setiap perubahan waktu dan lain-lain gitu, itu bener-bener dinikmatin sih mbak. Jadi nggak jadi beban gitu, justru ketika akhirnya mereka sekarang gede gitu, sama-sama gitu ya, udung gedenya udah sama, hampir sama sama bapaknya gitu ya. Jadi jadi temen gitu kan, dan kita masih, Uji Tuhan masih sehat, masih, setelahnya pagi, Darius masih muda, anak-anak udah pada besar gitu kan, karena mungkin ya kalau dilihat temen-temen kita sekarang anaknya mungkin masih SD, masih pada kecil-kecil gitu ya, nanti kita anaknya udah gede gitu kan, udah ngeliat mereka udah pagi, udah remaja gitu, seru gitu, justru seru sih. Jadi kadang aku kalau bilang sama temen-temen, jangan lama-lama, kalau mau langsung anak dulu, mendingan langsung deh. Siapinya sekalian, tapi begitu mereka gede, bareng-bareng tuh enak gitu ternyata gitu, dibanding mungkin jaraknya terlalu jauh ya, tapi kan setiap keluarga pasti punya, punya perencanaan sendiri. Keluarga dulu aku pengen ya, memang per 2 tahun, nggak program, tapi ternyata Tuhan ngasihnya begitu gitu. Jadi ya pas kecil capek, tapi udah begitu gede, udah sama-sama udah lebih enak gitu. Sekarang semua sih udah lebih enak, anak-anak juga ada. Kita nih sekarang ini masih pergi gitu ya, mereka udah bisa ditinggal sendiri, maksudnya tetap ada yang jaga di rumah gitu. Dan komunikasi sama kita juga enak gitu ya, dan mereka sangat appreciate up sama mama papanya gitu. Tapi masih ada, walaupun udah remaja, masih ada manja-manjanya, ada gitu. Kadang kangen kan kalau ada punya anak, kayak nanggungi anak kecil lagi, nggak mau bisa di ulu-ulu gitu ya. Dan apa ya, untungnya aku sama Darius dari dulu as a team sih. Saya dalam ngurusin anak-anak tuh bisa jadi team gitu. Karena kita punya komunikasi yang enak dan sekarang mereka paling punya 2 anak laki-laki yang aku selalu melibatkan Darius gitu. Untuk menguruskan anak-anak, jadinya bukan, oh ngurusin anak cuma ibunya doang gitu. Jadi capek, mamanya enggak. Ini enggak, jadi ya bener-bener, ya bersyukur sih Mbak maksudnya. Sejauh ini semuanya biasanya jalan baik, anak-anak juga bisa tumbuh dengan baik gitu kan. Dan so far, kita walaupun masih banyak mungkin ini kekurangannya, tapi sebagai orang tua kita berusaha untuk bisa menjadi orang tua yang baik buat anak-anak. Iya, proses-proses belajar, sama-sama proses belajar yang enggak ada ujungnya sih. Proses belajar dalam kehidupannya, dalam rumah tangga, dalam menjadi orang tua. Begitu pun juga buat anak-anak gitu kan. Akan selalu berkembang, bertumbuh sama-sama. Kita tuh selalu bersyukur bahwa kita, Tuhan tuh ngasih anugerah anak-anak yang luar biasa banget buat kita tuh anak-anak tuh. Nah kalnya mereka tuh sangat-sangat wajar sekali gitu. Kalau compare sama aku dulu waktu kecil gitu ya. Kalau level pedes, gue yang level 100, mereka tuh mungkin cuma level 5 gitu kan. Jadi memang, justru kita justru jadi, apakah kita memang sudah menjadi orang tua yang baik untuk mereka gitu. Sudah cukup memberikan kasih sayang dan mempersiapkan masa depan mereka dengan baik gitu. Mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya di luar sana nanti ketika mereka udah dewasa gitu kan. Itu yang sekarang lagi jadi concern, salah satu concern kita gitu. Kalau yang lain-lain kayak pendidikan formalnya ya. Mereka juga bukan yang apa namanya terbaik di kelas tapi mereka selalu punya nilai yang bagus gitu. Mereka selalu punya komitmen yang besar sama pendidikannya gitu. Dan untuk kadang ada misalnya moodnya lagi nggak baik, pengen laku, pengen ke kales hari ini misalnya gitu kan. Motivasinya ke mereka juga nggak susah gitu. Tinggal diajak ngongrol, diajak dikasih pengertian, nggak perlu dimarahin gitu. Mereka itu sendiri, dalam sendiri. Jadi kita sangat berbahaya punya anak-anak yang jadinya Sabrina gitu. Bayangin nggak sih, Leo sekolah di luar terus jauh dari kita dan sama sekali nggak ada sekalipun dia minta, Pak, aku mau pulang gitu. Tidak gitu. Dia selalu bilang, of course, aku mau ke rumah. Aku miss my room, aku miss you guys. Aku miss the food gitu. Tapi dia bener-bener paham bahwa ya dia lagi dijalani satu komitmen untuk masa depannya dia. Itu spesial banget sih. Dan kadang kita suka justru terharu dan sedih itu karena dia selalu berpikir bahwa aku nggak mau ngecewain mama papa gitu. Padahal selalu kita bilang bahwa ini bukan, dan kamu lakukan bukan buat mama papa, tapi buat masa depan kamu. Justru apa yang mama papa lakukan sekarang adalah untuk kamu. Jadi kamu tinggal melakukan yang terbaik buat diri kamu, bukan buat mama papa. Jadi sampai segitunya gitu kan dia. Dia bisa jadi terharu. Dia bisa jadi terharu. Dia apresiat sama apa yang dilakukan sama orang tuanya gitu. Jadi sedih Mbak Dona. Hai, saya Dora Sinatria. Saya Dora Agnesia. Kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun untuk NOVA yang ke-34. Semoga NOVA selalu memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Terutama untuk keluarga Indonesia. Sukses terus! Sampai jumpa. 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 Sub indo by broth3rmax